Mark Marquez berhasil finis keempat pada sprint race MotoGP Thailand 2023, Sabtu-Tanggal 28 Oktober tahun 2023. Namun, pembalap tim Repsol Honda itu enggan jemawa. The Baby Allian bersyukur bisa melewati garis finis pada MotoGP Thailand 2023. Pembalap tim Repsol Honda itu mengakhiri seri ke-17 MotoGP 2023 tersebut di posisi 6. Untuk pertama kalinya, Marquez finis pada dua balapan beruntun di MotoGP 2023. Pekan lalu, The Baby Allian mengakhiri balapan MotoGP Australia 2023 di posisi 15. Marquez memulai balapan 13 lap yang digelar di sirkuit internasional Chang, Buriram, dari posisi 8. Dia pun berhasil finis di posisi 4 pada balapan tersebut. Sukses meraih hasil yang cukup apik pada hari ini, Marquez tak menyombongkan diri. Akan tetapi, dia melihat kesuksesan ini perlu dinikmati oleh timnya. Kami harus mengingat saya hanya finis di posisi keempat dan ini hanya sprint race. Akan tetapi, seperti apa yang sudah saya katakan sebelumnya, kami bisa menikmati sorotan kepada tim ini, tutur Mark Marquez. Peraih gelar MotoGP 6 kali itu mampu menempati posisi 4 setelah menyalip Alex Espargaro pada putaran terakhir balapan. Dia pun sukses membawa pulang 6 poin dari sprint race kali ini. Itu adalah putaran terakhir yang sangat baik, tetapi saya bisa melakukan itu karena kesalahan dari Alex Espargaro, kata Marquez. Dia mampu unggul sekitar 1 detik di depan saya sebelum kehilangan posisinya. Dia melakukan kesalahan besar di tikungan 1 dan kemudian di tikungan 3. Itu membuat saya mampu mengejarnya, lanjut The Baby Alien. Pembalap Repsol Honda itu juga untuk kedua kalinya bisa finis pada sprint race dan balapan di sirkuit yang sama. Dia mengakhiri sprint race di posisi 4 dan finis ke-6 pada balapan utama di sirkuit internasional Chang, Buriram. Usai balapan, pembalap asal Spanyol tersebut mengaku motor Honda RC 213 V miliknya bisa konsisten ketika menggunakan ban belakang berkompon keras. Namun, hal itu perlu diikuti dengan perubahan gaya berkendara. Sama seperti akhir pekan biasanya, motor yang saya tunggangi lebih konsisten dengan menggunakan ban keras di belakang, tetapi saya cukup kesulitan pada balapan utama, kata Marquez. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!